Oke, kami dari kelompok lima akan mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari. Perkenalkan, nama saya Gregorio Gabriel Makarau. Saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari. Introduction and definition, a process is simply a program in execution, yaitu max and min have. Yang pertama, stake. Stake adalah salah satu jenis komponen yang sering digunakan dalam pembuatan program. Dari banyak pengguna, mereka mendefinisikan stake itu lebih mudah digunakan dalam mengorganisasikan suatu data. Jadi, stake itu banyak digunakan oleh para pengguna programmer karena sangat mudah digunakan. Yang kedua, heap. Heap ini adalah sebuah complete binary tree. Kata lain dari heap, pada umumnya sering dikatakan yaitu min heap dan max heap. Dan yang ketiga, data. Data itu adalah suatu kumpulan informasi yang terjadi. Dan fakta. Data itu disertai oleh pernyataan dari fakta kasus yang ada. Jadi, data itu dikumpulkan dari informasi-informasi yang ada dan dirangkumkan menjadi satu data yang fakta. Dan yang terakhir, teks ini sudah banyak kita tahu atau sudah familiar untuk kita, para mahasiswa. Tekstis itu yaitu wacana lisan atau sebuah fiksasi yang disajikan dalam bentuk lisan tertulis secara kontekstual. Jadi, teks itu adalah sebuah lisan yang tertulis dan disatukan oleh kontekstual. Sedikit tambahan untuk definition. Jadi, sebuah proses adalah program yang dieksekusi. Satu program biasanya memiliki satu proses yang terkait dengannya. Khususnya, stack dan heap ini masing-masing digunakan untuk variable lokal dan alokasi memori dinamis. Di sini, di struktur dari proses ini, yang pertama ini text section. Text section ini adalah kode yang dieksekusi atau source file, source code-nya. Kemudian ada data, ini untuk tempat global variables-nya, di luar dari fungsi utama. Kemudian ada heap section, itu memori yang dialokasikan secara dinamis ketika program dijalankan. Dan kemudian ada stack section, yaitu data storage sementara ketika menjalankan fungsi fungsi parameter, return address, dan local variables. Size dari text dan data section ini biasanya sudah fix atau tidak dapat berubah. Dengan demikian, kedua-nya ini tidak berubah ketika sebuah program dijalankan. Size dari kedua ini. Dan kalau heap dan stack, gas size-nya ini dapat bisa berkurang ataupun bertambah tergantung dari proses yang sedang berjalan. Oke, jadi masuk ke proses stage. Jadi proses stage ini adalah status sebuah proses, di mana keadaan atau status proses tersebut ini ditentukan oleh aktivitas proses pada saat itu, atau pada saat sedang dijalankan. Jadi proses stage ini terbagi atas lima, lima status, yang pertama itu adalah proses status new, yang kedua ada ready, yang ketiga running, yang keempat ada block, yang kelima ada terminated atau exit. Yang pertama new, jadi proses new ini adalah proses, maksudnya langkah awal, di mana proses ini akan dibuat. Namun sebelum dibuat, program yang berada di dalam memori sekunder ini akan diambil alih oleh OS atau operating system untuk membuat proses tersebut. Oke, yang kedua itu ada ready. Jadi ready ini, jadi ready ini merupakan langkah atau proses di mana proses tersebut sudah siap untuk di running. Jadi setelah proses telah dibuat, maka proses tersebut akan dimuat langsung ke memori utama. Nah, jadi proses tersebut sudah siap untuk dijalankan dan tinggal menunggu waktu CPU untuk dieksekusi. Nah, jadi pada proses ini, jika sudah siap untuk dieksekusi, maka proses tersebut akan dipertahankan dalam antrian ready. Yang ketiga adalah proses running. Jadi running ini, proses tersebut sudah ini, proses tersebut akan dieksekusi oleh CPU, dan instruksi dalam proses tersebut akan dieksekusi oleh salah satu CPU yang tersedia. Jadi, proses tersebut yang telah dibuat dari proses dulu ini, dan diolah ke proses ready ini, setelah siap, maka proses tersebut ini akan di running di proses running tersebut. Hanya menggunakan salah satu dari CPU yang tersedia. Oke, yang selanjutnya itu, yang keempat, ada proses block, atau block or wait. Jadi, proses ini adalah proses di mana proses tersebut memerlukan akses input-output, atau memerlukan akses input kepada pengguna, ataupun memerlukan akses ke wilayah yang kritis pada saat punci tersebut telah diperoleh, maka proses tersebut ini akan memasuki keadaan di blokir atau menunggu. Jadi, proses ini akan terus menunggu di memori utama, dan tidak memerlukan CPU. Jadi, setelah proses input-output telah selesai, maka proses ini akan beralih ke status ready. Oke, yang selanjutnya ini adalah proses terminate or exit. Jadi, proses ini merupakan proses terakhir dalam kelima status atau proses ini. Jadi, proses ini adalah proses yang dihentikan setelah melakukan eksekusi. Jadi, dalam keadaan proses yang akhir ini, proses tersebut dihapus dari memori utama. Dan blok kontrol juga, dan blok kontrolnya juga pun dihapus dari memori utama tersebut. Sekian dari saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses stage bekerja. Oke, teman pertama new. Semua proses dimulai itu pada awalnya adalah new. Kemudian, proses yang dibuat itu setelah dibuat akan dijalankan menjadi admit atau diizinkan masuk. Nah, setelah diizinkan masuk, status tersebut akan ready. Setelah itu, untuk menuju ke proses running, kita harus meneliti proses yang namanya kirim atau bisa kita sebut di sini dispatch. Nah, di dalam proses running ini, setelah proses di sini akan dijalankan dan ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu di sini ada time out, yang kedua di sini ada event wait, dan yang ketiga ada release. Kita mulai yang pertama, jika proses tersebut mengalami time out, maka proses tersebut akan kembali ke status ready dan akan dicoba untuk di running lagi. Nah, kita masuk kepada yang kedua, event wait. Jika proses dalam keadaan event wait, maka proses itu akan masuk ke dalam status block, di mana jika sudah tidak ada proses yang menunggu untuk dijalankan lagi, maka proses dalam status block ini akan event occurs atau kembali ke status ready dan siap untuk di running lagi. Dan yang terakhir sudah rilis, bisa kita lihat di sini, jika suatu proses sudah rilis, maka artinya proses itu sudah selesai dan akan masuk ke dalam status yang terakhir, yaitu status exit. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah proses structure. Apa itu proses structure? Proses structure adalah Yang ini, hal yang di sini, gambar ini. Ini biasa disebut sebagai proses control block. Apa itu proses control block? Proses control block adalah sebuah data structure yang dimaintain oleh operating system untuk setiap single process pada CPU. Proses control block ini juga bisa dibilang, bisa kita sebut sebagai cara sebuah operating system untuk memanage proses-proses yang terjadi di dalamnya. Satu proses dapat berada dalam keadaan tertentu pada waktu tertentu. Seperti ketika proses itu dibuat atau menunggu untuk dijalankan, menunggu untuk access sebuah IOD device, atau ketika proses itu sedang diinterrupt oleh proses lainnya. Untuk ensure maximal productivity dari sebuah proses operating system, perlu untuk mengerti semua keadaan atau setiap keadaan-keadaan yang terjadi dalam proses. Agar operating system dapat membuat proses baru, atau berlari switching ke proses lainnya, atau juga pause proses tersebut, atau suspend proses tersebut. Untuk melakukan hal tersebut secara efektif, operating system maintains satu hal yang kita sebut sebagai proses control block. Untuk setiap proses, proses control block ini mempunyai informasi yang penting, yang useful untuk digunakan. Seperti current process state, instruksi selanjutnya untuk di perform, atau, dan juga currently allocated device pada sebuah proses. Proses control block ini juga membuat operating system bisa untuk manage different proses. untuk manage beberapa proses yang berbeda dalam satu waktu sudah efektif dengan membuat current state current state dari dalam proses control block atau membuat switching dengan proses lainnya atau mereload kembali proses itu pada waktu selanjutnya sekian pause kemudian dilanjutkan di waktu selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian restructure di proses control block yang pertama adalah proses state state ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya proses state ini akan men-define sebuah proses bahwa proses itu adalah proses baru ready untuk atau siap untuk dijelankan atau sedang dijelankan dan lain-lain kemudian selanjutnya ada program counter program counter ini adalah sebuah register yang mana akan manage memory address dari sebuah instruksi untuk di eksekusi pada selanjutnya atau program counter ini akan mengindikasikan adres dari instruksi mana yang akan di eksekusi pada waktu selanjutnya kemudian ada register CPU register terdapat banyak tipe register tergantung pada jenis dari arsitektur komputer yang digunakan pada komputer itu bersama bersama contoh dari CPU register ini adalah akumulator indeks register stack pointer dan lain-lain kemudian riset yang pen oh 3 cred pen visually pen 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 yang harus di save ketika sebuah truk terjadi dan register juga akan bisa mengizinkan sebuah proses untuk dilanjutkan setelah proses tersebut sudah dijadwalkan ulang untuk dilanjutkan jadi ketika sebuah proses di pause proses register ini akan memberi izin kapan proses itu dapat dilanjutkan setelah pilih schedule waktu prosesnya demikian dari saya, terima kasih baiklah disini saya akan menjelaskan proses structure yang pertama CPU schedule information dan memory management information yang pertama CPU scheduling information di apa itu CPU? ini ada contoh gambarnya jadi CPU itu adalah otak dari komputer jadi semua proses yang terjadi terjadi di sini di CPU atau katanya prosesor kenapa dikatakan prosesor? karena dia memproses informasi penjadwalan CPU berisi prioritas dari suatu proses pointer keantrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya penjadwalan CPU adalah proses yang memungkinkan satu proses untuk menggunakan CPU sementara eksikusi prosesoran dipunda atau dalam keadaan karena tidak tersedianya sumber daya apapun seperti tangkat IO dan lain-lain sehingga pengalaman CPU dimanfaatkan sepenuhnya jadi penjadwalan CPU dia ini memungkinkan satu proses yang sedang dipoles di CPU dia hentikan dan dia ganti dengan proses lain contohnya seperti itu karena mungkin alasannya proses itu satu proses yang terjadi contohnya proses mobile print karena printernya tidak ada jadi dia bisa ganti dengan proses lain contohnya seperti itu dan tujuan dari penjadwalan CPU adalah untuk membuat sistem jadi efisien cepat dan adil kemudian memory management information memory management adalah informasi management memory jadi apa itu memory memory itu adalah tempat penyimpanan data kalau di dalam komputer memory itu ada dua primary memory dan secondary memory jadi dua-dua ini sama menyimpan data tapi ada bedanya kalau primary memory dia menyimpan data sementara atau harus ada daya dari komputer jadi komputer itu tidak boleh mati berbeda dengan secondary memory walaupun komputer mati dia tetap menyimpan datanya nah memory ini memory ventilation memory utama berfungsi sebagai tempat penyimpan yang ada yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I-O memory utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil seperti yang saya jelaskan tadi artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan memory seperti pertama menjaga track memory dan siapa yang menggunakannya dua memilih program yang akan dilot ke memory dan ketiga mengalokasikan dan mengdealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan jadi memori manual ini dia memanage memori-memori yang ada yaitu data-data yang ada yang disimpan jadi dia berfungsi dia menyediakan tempat untuk proses yang terjadi jadi seperti itu dia ketika ada proses yang akan diproses yang memori-memori ini dia menggunakan manajemennya untuk menyediakan tempat yang akan dilakukan oleh proses tersebut dan fungsi dari manajemen memory adalah agar proses yang dikerjakan berjalan dengan baik dan efisien selanjutnya untuk proses structure untuk bagian accounting information dan IO status information yang pertama untuk accounting information dimana accounting information mencakup informasi jumlah CPU dan waktu nyata yang digunakan serta batas waktu dan jumlah pekerjaan atau proses dan sebagainya jadilah accounting information memiliki real time yang digunakan dan memiliki batas waktu dalam jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam proses jadi dalam accounting information harus memiliki real time yang baik untuk mengakses sebuah proses selanjutnya untuk IO status information dimana IO status information mencakup informasi daftar perangkat input output yang dialokasikan untuk proses daftar file yang terbuka atau sedang diakses dan sebagainya yang dimana informasi status input output memberikan info tentang perangkat input output mana yang dialokasikan untuk proses tertentu ini juga menunjukkan file mana yang dibuka dan status perangkat input output lainnya proses control block hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses selanjutnya untuk proses structure PCB dikelompokkan dalam tiga bagian yang pertama proses identification data yang dimana proses yang menyertakan identifier pada prosesnya yang kedua proses state data proses data dimana potongan potongan informasi yang mendefinisikan status dari suatu proses ketika proses itu ditanggukan yang memungkinkan operating system untuk melakukan restart proses yang nantinya masih dapat mengeksekusikan dengan benar untuk proses selanjutnya yang terakhir untuk proses control data yang dimana proses control data memiliki proses sistem operasi yang dimana untuk mengelola proses itu sendiri oke jadi kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu operation on processes jadi untuk satu proses itu ada dua operasi yang dapat dilakukan yaitu proses creation dan proses termination kita langsung saja masuk pada yang pertama yaitu proses creation untuk proses creation ini ketika suatu proses sedang dieksekusi atau dijalankan proses itu dapat menciptakan beberapa proses baru nah proses yang menciptakan proses baru ini disebut dengan parent process dan proses yang baru diciptakan ini disebut dengan child process nah tiap proses ini akan diberikan nilai yang berupa integer yang mana akan berfungsi sebagai ID atau identifier yang bisa disebut dengan proses identifier atau PID nah disini ada tree yang mana terdiri atas proses proses yang biasa terdapat dalam operating system atau OS solaris disini ada proses cat dengan di contoh ini ada proses cat dengan PID 0 dan ketika proses ini dieksekusi atau dijalankan dia menciptakan 3 proses baru yaitu init dengan PID 1 patch out dengan PID 2 dan FS flush dengan PID 3 disini seperti yang saya katakan tadi skate ini dia merupakan parent process yang init patch out dan FS flush ini merupakan child process nah ketika proses proses ini dieksekusi juga atau dijalankan init menciptakan proses baru yaitu init d dengan PID 140 dan detail login dengan PID 251 disini init telah menjadi parent process dan init d dan detail login itu child process dari proses init jadi karena setiap proses itu dapat menciptakan atau membuat proses baru ketika dieksekusi maka bisa saja terbentuk tree seperti yang ada di contoh ini dimana proses ini dieksekusi menciptakan proses baru lalu proses ini dieksekusi dia menciptakan proses baru proses ini juga dieksekusi dia menciptakan proses baru dan seterusnya maka dia akan terbentuk seperti tree seperti yang di contoh pada proses creation ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu execution atau bagaimana proses itu akan dieksekusi atau dijalankan disini ada dua kemungkinan yang pertama yaitu parent dan child process berjalan bersama atau concurrently nah disini untuk yang kemungkinan pertama ini parent dan child proses dijalankan atau dieksekusi secara bersamaan atau concurrently yang kedua parent harus menunggu sampai child process dihapuskan atau terminated nah untuk yang kedua ini parent harus menunggu sampai final statement atau program yang ada di child process itu telah selesai dijalankan baru sistem akan menghapus child process tersebut dan ketika child process telah dihapus atau terminated maka parent akan melanjutkan dengan apa yang sedang dieksekusi di proses tersebut untuk yang kedua disini ada resource resource ini seperti memory atau input output device calculating power dari prosesor dan seterusnya disini ada tiga kemungkinan yang pertama yaitu parent dan child process berbagi resource nah disini saya langsung berikan contoh saja untuk yang bagian pertama ini misalnya sistem mengalokasikan 500MB untuk parent process gunakan dialokasikan pada parent process 500MB memory nah ketika parent process ini dieksekusi dia menciptakan proses baru yaitu child process dan child process dan parent ini akan menggunakan resource yang diberikan oleh sistem tadi yaitu 500MB memory 500MB memory resource ini akan digunakan oleh parent dan child secara bersamaan atau dibagi-bagi itu mereka gunakan 500MB itu untuk mereka berdua untuk kemungkinan yang kedua child process berbagi sebagian atau subset resource yang digunakan oleh parent process nah untuk yang ini dia mirip dengan yang pertama namun untuk yang kedua ini kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi itu parent process dapat 500MB memory maka untuk child process dia hanya dapat sebagian atau subset dari resource yang dialokasikan pada parent process tadi jadi kalau misalnya dia dapatnya 500MB di parent process child process itu dapat mungkin sekitar 100 150 atau 200MB jadi cuma subset atau sebagian dari resource yang diterima oleh parent process untuk yang ketiga ini parent dan child tidak berbagi resource sama sekali langsung saya berikan contoh saja misalnya parent process ini dia butuhnya resource memory misalnya sudah dialokasikan oleh sistem memory untuk parent process nya nah child process yang tercipta ini dia butuhnya resource misalnya calculating power dari prosesor nah sistem alokasikan resource tersebut ke child process nah kan masing-masing proses ini butuh resource yang berbeda-beda satunya butuh memory satunya butuh calculating power dari prosesor jadi otomatis mereka punya resource-nya masing-masing dan tidak lagi butuh untuk saling berbagi satu resource yang sama untuk yang ketiga ini address space yang pertama child process merupakan duplikat dari parent process atau program dan data yang sama jadi suatu proses itu kan program yang sedang dijalankan dan dalam satu proses ada program peserta data data yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut untuk kemungkinan yang pertama ini child process itu duplikat dari parent process yang mana program dan data-data yang ada di child process itu sama dengan apa yang ada di parent process untuk kemungkinan yang kedua child process punya program baru tidak sama dengan yang kemungkinan pertama di sini pada child process ada program baru yang di load sehingga dia akan menjalankan program baru tersebut tidak seperti yang di kemungkinan pertama yang mana apa yang ada di child process itu merupakan apa yang ada di parent process nah di sini ada contoh penggunaan sistem call fork ini yang mana fork ini berfungsi untuk mencreate atau menciptakan child process nah di sini contohnya itu dalam bahasa C yang pertama tentunya di deklarasi dulu PID tadi atau process identifier nah di variable PID ini akan disimpan value yang akan di return oleh sistem call fork nah fork ini akan mengembalikan dua nilai atau value yang satunya pada parent dan yang satunya pada child nah ada tiga kemungkinan value yang akan dikembalikan oleh fork yang pertama itu jika misalnya fork mengembalikan nilai kurang dari 0 atau negatif maka berarti sistem call fork itu error atau tidak berhasil dijalankan nah seperti yang disini dia kasih komen error accurate 10 di print f di print fork failed nah berarti error yang mana child process itu tidak berhasil diciptakan untuk kemungkinan yang keduanya else if PID sama dengan 0 yang berarti child process itu berhasil diciptakan disini dia akan menjalankan di contoh ini dia akan menjalankan sistem call exe-clp yang mana sistem call ini akan load program yang baru ke child process nah disini dia ada di exe-clp ini ada 3 parameter yang pertama dia akan menjelaskan directory atau dimana program yang akan di load itu berada di komputer jadi disini untuk di contoh ini dia bilangnya ada di folder bin ls untuk yang parameter kedua ini dia akan spesifikasikan program apa yang akan dijalankan itu atau yang akan di load ke child process yang baru nah disini di contoh ini dia akan run program ls untuk parameter ketiga ini dia merupakan nilai yang akan dikembalikan ke sistem call weight yang ada di parent nah disini dia akan mengembalikan nilai 0 yang berarti proses di EXECLP ini telah selesai dan chart process itu telah berhasil dijalankan untuk kemungkinan yang terakhir nah kan ini dia kalau yang kemungkinan pertama PID kurang dari 0 atau baru nilai negatif yang kedua itu sama dengan 0 yang ketiga ini dia lebih dari 0 atau positif nah kalau dia lebih dari 0 atau positif dia itu merupakan parent process jika dia dapatnya nilai positif maka parent process itu akan menunggu sampai child process itu telah selesai dijalankan dengan system call wait ini nah disini ada 0 nah 0 ini merupakan status value yang di return oleh child process ke parent untuk menandakan bahwa child process itu telah selesai dijalankan sehingga disini ketika dia dapat nilai 0 dia print f child complete atau childnya itu sudah selesai dijalankan atau dieksekusi nah disini ada diagram juga untuk lebih menjelaskan pertama parent parent process dia run system call fork yang nilainya akan disimpan di PID kalau misalnya nilainya positif atau lebih dari 0 dia akan wait akan menjalankan sistem call wait yang mana dia akan menunggu sampai child process selesai dijalankan nah disini kalau misalnya forknya mengembalikan nilai 0 dia akan create dia akan create child process dan disini ada sistem call exec yang mana sama dengan yang exe yang sebelumnya dia akan load program baru ke child process itu nah dia akan load program baru ke child process kemudian akan dieksekusi atau dijalankan dan kemudian setelah selesai dijalankan dia akan child process itu akan menjalankan sistem call exit yang mana menandakan atau meminta pada sistem bahwa child process ini telah selesai dijalankan tolong delete atau hapus child process tersebut jadi dia akan minta di delete oleh sistem dan ketika sistem telah selesai menghapus child process ini maka status value tadi dari child process akan dikembalikan kepada parent melalui sistem call wait dan setelah status value diterima parent pun akan kemudian melanjutkan proses pengeksekusian yang ada di proses tersebut di parent proses tersebut nah sekarang kita masuk pada yang selanjutnya yaitu proses termination untuk proses termination ini ada dua kemungkinan cara proses termination itu terdapat terjadi yang pertama itu yang secara voluntarily atau normal dan yang kedua itu yang involuntarily atau secara tidak biasa begitu atau ada gangguan yang menyebabkan proses termination itu terjadi secara paksa untuk yang voluntarily atau yang normal jadi ketika sebuah proses ini selesai dijalankan final statementnya maka proses itu akan meminta meminta sistem untuk menghapus proses tersebut melalui sistem call exit setelah itu setelah proses itu telah selesai dihapus oleh sistem maka proses itu akan mengembalikan sebuah status value ke parent proses melalui sistem call wait pada parent yang tadi itu dijelaskan di diagram dan ketika suatu proses itu telah selesai dijalankan maka resource yang sebelumnya telah dialokasikan pada proses tersebut akan diambil dan akan dialokasikan kepada proses-proses yang lain itu untuk yang voluntarily atau yang normal nah untuk yang involuntarily atau yang secara paksa jadi disini ada beberapa alasan proses termination dapat terjadi secara involuntarily yang pertama itu ketidakmampuan sistem untuk menyediakan resource yang dibutuhkan oleh proses nah kalau untuk yang pertama ini misalnya sudah dialokasikan 500MB pada suatu proses nah ketika proses ini dieksekusi dia mencoba untuk menggunakan resource yang lebih daripada apa yang dialokasikan nah dengan begitu sistem tidak mampu untuk menyediakan resource yang dibutuhkan oleh proses maka dengan terpaksa sistem akan terminate atau hapus proses tersebut untuk yang kedua respon terhadap common kill atau terhadap interrupt dari sistem yang ini menurut saya sudah cukup jelas jadi sistem hanya merespon terhadap common kill atau interrupt yang ada dari sistem yang mana mengharuskan untuk proses tersebut di terminate atau dihapus untuk yang ketiga tugas yang diberikan tidak lagi dibutuhkan jadi ini misalnya kan parent process dia menciptakan child process baru dan diberikan tugas pada child process itu yang mana tujuannya untuk membantu proses pengeksekusian yang ada pada parent process nah kalau 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 tugas yang diberikan pada child process itu sudah tidak lagi dibutuhkan oleh parent process parent process bisa saja langsung meminta sistem untuk menghapus atau terminate child process yang tadi yang diciptakan untuk yang berikutnya alasan berikut parent process telah dihapus atau terminated oleh sistem menyisakan child process yang telah menjadi orphan orphan ini child process yang tidak lagi punya parent process karena parent process itu telah di terminate oleh sistem nah tergantung dengan operating systemnya ada operating system yang membiarkan adanya orphan atau child process yang tidak punya parent tapi ada juga parent operating system atau circumstances yang berbeda dimana operating system itu tidak mengizinkan adanya orphan jadi kalau misalnya suatu proses itu tidak punya parent maka child processnya itu akan dihapus juga atau di terminate oleh sistem nah kalau itu terjadi kalau dalam circumstance seperti itu yang mana operating system tidak mengizinkan adanya orphan ketika parent process di terminate oleh sistem maka child-child process dari proses tersebut akan dihapus oleh sistem yang mana akan terjadi cascading termination atau terminasi yang beruntun atau mengalir yang mana ketika sistem menghapus atau terminate parent process tersebut maka seluruh child process dari parent proses tersebut akan dihapus juga oleh sistem oke sekian untuk bagian operation on processes selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Michael saya akan membawakan pembahasan dari kelompok lima yaitu treat apa itu treat treat adalah merupakan unit dari sebuah proses atau biasa disebut lightweight process yang di dalamnya terdapat treat ID program counter register share dan stack yang berfungsi untuk mengerjakan tugas jadi kurang lebih gambar treat seperti ini dimana di dalam proses itu ada unit ada satu unit yang bernama treat lagi yang membantu untuk mengerjakan tugas pada treat dibagi menjadi dua yang pertama single treat dan kedua multi jadi pada secara umum itu single single treat itu mengerjakan tugas satu persatu karena dia bekerja sendiri sedangkan multi bisa mengerjakan tugas beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan karena mereka itu lebih dari satu banyak namun program atau aplikasi aplikasi sekarang menuntut untuk melakukan multi trade multi trade makanya multi trade ini sepertinya lebih dibutuhkan dan keuntungannya juga lebih banyak seperti responsif itu program bisa tetap berjalan walaupun ada sebagian tugas yang memakan waktu lama juga resource sharing antar trade dalam satu proses sudah berbagi data ada juga keuntungan ekonomi antar trade sudah berbagi resource yang dialokasikan untuk sebuah proses dan scalability setiap trade dalam satu proses dapat dieksekusi secara parallel oleh prosesor yang berbeda user trade user trade adalah trade yang terhubung langsung dengan library dan menyediakan fasilitas trade penjadwalan dan menajemen trade ini juga dapat cepat dibuat dan dikandalikan dibanding dengan kernel trade jadi user trade ini adalah proses dari trade ada juga ini adalah proses yang kedua kernel trade adalah trade yang didukung langsung oleh sistem operasi kelebihan dari user trade adalah pengaturan dan pembuatan trade lebih cepat namun memiliki kekurangan yaitu apabila kernelnya merupakan trade tunggal maka salah satu user level trade menjalankan blocking system blocking system call maka akan menggegebatkan seluruh proses di block walaupun ada trade lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut kernel trade itu memiliki kelebihan jika sebuah trade menjalankan menjalankan blocking system call maka kernel dapat menjatuhkan trade menjatuhkan trade lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi keuntungan yang kedua itu pada lingkungan multiprosesor kernel dapat menjatuhkan trade pada prosesor yang berbeda namun memiliki kekurangan yaitu pengaturan dan pembuatan trade lebih lambat model model trade berikut ada beberapa model yang saya akan jelaskan yang pertama yang disebelah kiri ini adalah model many to many to many yaitu beberapa model trade dipetakan ke satu kernel trade jadi ini ada user trade beberapa user trade yang dipetakan ke dalam satu kernel trade kelebihan dari model ini tidak ada batasan jumlah user trade yang bisa dibuat namun kelemahannya satu trade melakukan blocking misal IOS seluruh proses terblok multi trade tidak dapat dijalankan secara parallel pada sistem multi core contohnya Solaris Green Trades dan GNU Portal Trades kita ke sebelah kanan ini ada model one to one yaitu dimana satu persatu dipetakan ke satu kernel trade jadi satu user mendapat satu kernel pembuatan satu user user trade ini sama dengan pembuatan satu kernel trade kelebihannya itu satu trade blocking tidak akan berpengaruh ke trade dan multi trade dapat dijalankan secara paralel pada sistem multi core kelemahannya jumlah user trade yang bisa dibuat terbatas saya bilang terbatas pembuatan kernel trade dapat membebani performa contoh itu Windows atau Linux model ketiga itu many to many yaitu beberapa user trade dipetakkan ke beberapa kernel trade beberapa user trade dipetakkan ke beberapa kernel trade atau biasa disebut multiplacing jadi jumlah kernel trade yang dibuat bergantung pada aplikasi dan spesifikasi mesin kelihatannya itu satu trade blocking tidak akan berpengaruh ke trade lain tidak ada batasan jumlah user di sebelah kanan ini ada two level model mirip many to many tapi mengizinkan user level trade dipetakkan ke satu kernel trade contohnya irix hp ux solaris 8 kebawah jadi sekian pembahasan trade dari saya terima kasih leip pengetah